Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di Benzuge Channel Seperti biasa, saya ingin mendoakan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu Dan bahagia selalu, amin Di depan saya ada motor Aprilia SRGT200 Dipinjemin untuk dibikin konten katanya Kita coba impresinya seperti apa ya Katanya, boleh pakai asal bikin konten Gitu teman-teman, kata saya Oke, kita coba impresinya motor ini seperti apa Karena kalau review motor ini sudah banyak ya di Youtube ya Jadi saya hanya pakai, terus nanti kasih tahu impresinya seperti apa Oke teman-teman, kita lanjut ya Kita pakai Nah, motor ini tinggi juga nih Saya jincit teman-teman, jincit balet Jadi tingginya kurang lebih 790 lebih ya Lebih tinggi dari X-Max Nah, Bismillah, kita Rasakan Di perjalanan ya, mengendari motor ini seperti apa Ini di daerah kuningan ini Oh, tarikannya Mantap Aduh Motor ini untuk adventure nih ya Teman-teman ya Adventure yang metik Wah, kalau buat nikung ya Enak banget ini buat nikung Buat rebah Kapan-kapan Nanti kita bawa Adventure deh Bawa kedian asik nih kayaknya ya Nanti kapan-kapan bawa kedian Ini di daerah mega kuningan Depan ambasador Motor ini satu grup Dengan Vespa ya Teman-teman ya Jadi dari Motoplex Jadi Vespa Ada Motogusi Ada Aprilia Ini Aprilia SRGT200 Ini masih satu grup Jadi Untuk Service dan maintenance Itu bisa dilakukan di Dealer-dealer Vespa Yang memiliki divisi Service dan maintenance ya Kalau di daerah sini Biasanya Di SCBD Vespa SCBD ada Kalau dari sisi harga Ini mendekati XMAX nih Teman-teman Tapi kalau dari sisi Kapasitas mesin Dan lain sebagainya Mendekati Honda ADV 160 Karena ini 175 Saya sih belum pernah nyoba Honda ADV 160 Jadi gak bisa Compare Karena yang biasa Saya pakai itu Suzuki ADDRESS 110 cc Dan XMAX Yang 250 Sama yang lebih tinggi lagi Royal Enfield 500 Nah ini Kategori 200 cc Rai Bermuda Yang namanya SRGT200 Pertama kali Saya pakai Motor di CCCC Segitu Di bawah 250 Di atas 200 Yang saya rasakan Joknya Agak Agak keras Tinggi Dan agak keras Ini bagi teman-teman Yang Pengen Yang pun Sudah punya SRGT200 Pengen Lebih nyaman Lagi Ya Ganti Cok Bukan ganti Cok Dimodifikasi Coknya Dikasih Latex Sama Biar Lebih pendek Dipapras Aja Dipasang Flat Nanti Impresinya Pake motor Ini Berasa Tinggi Banget Jadi Pandangan Kedepan Itu Luas Banget Kalau Pakai X-Mex Ketutup Depannya Kalau Pakai Adres Terlalu Maju Nah Ini Stangnya Itu Kayaknya Lebar Bang Apa Namanya View Itu Luas Banget Karena Tinggi Kalikan Jadi Rasanya Itu Kalau Lihat Cepeda Motor Yang Lain Itu Kelihatan Helm Atas Cak Itu Jadi Perasa Tinggi Kita Coba Tarik Di Depan Situ Untuk Dapat 100 Kilometer Perjam Bisa Apakah Kalau Lalu Lintas Sepi Rame Rame Kita Salip 70 Tempat 100 Tempat 100 Tenang 103 Jadi Tidak 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 Masih Dalam Lagi Masih Bisa Lagi Cuma Baru Narik Sedikit Doang Sudah Dapat 100 Memang Torsinya Mantap Ini Jadi Kalau Tempat Tempat Yang Biasa Pake Vespa Ini Persis Banget Mesin Apa Namanya Vibes Nya Udah Kayak Naik Vespa Karena Mesin Teknologinya Pake Teknologi Vespa I get Cuma Kapasitas Mesin Yang Berbeda Kalau Vespa 150 Yang Biasa Ya Walaupun Ada Yang 300 Vespa Itu Ada Dua Varian 150 Sama 125 Terus Ada Juga Yang 300 Dari Tiga Varian Yang Ada Di Indonesia Vespa Matic Ya Nah Ini 175 200 Itu Enak Suaranya Juga Kayak Suara Vespa Tadi Kameranya Nunduk Kali Ya Tadi selamat menikmati selamat menikmati ini gak enaknya kalau lagi berhenti macet atau apa namanya padet gitu ya kan kaki harus turun ya ini lumayan juga nih karena jinjit jadi agak pegel petisnya kalau sering merayap stop and go kalau untuk selap selip lebih lincah teman-teman dibanding X-Max ya motor handlingnya juga lebih enteng lebih nyaman ini yang saya rasakan sobat nyalip-nyalip juga enteng shock breakernya enak mumpuk ini ya kalau saya cek eh kilometer per liternya kok gak dapet nih nah di MID itu 34,5 per liter ya 30 lumayan juga ya kalau adres kan 46 sampai 50 lah seliter 1 liter itu bisa 46 sampai 50 km kalau ini tadi di Odo sampai 33,32 ya sama dengan X-Max X-Max juga segitu berarti agak boros ini dibanding X-Max walaupun kubikasinya lebih kecil lebih kecil seperti biasa teman-teman saya akan ke Bintaro ini jadi bawa motor ini ini untuk mereview impresinya jadi tadi ya kalau keunggulannya yang saya rasakan shock breaker empuk tarikan mantap ya konsumsi bahan bakar ya so-so ya oke ya terus apa ya yang saya rasakan lagi ya yang yang posisi berkendara enak tinggi jadi serasa pandangannya luas nih ibaratnya kalau ketemu mobil aja udah kelihatan atap mobilnya karena tinggi ya terus yang saya rasakan ini motor gak begitu gambot gak begitu besar walaupun secara bobot ini 100 100 berapa ya di atas 100 120 130 kilo nih saya lupa terus kekurangannya ya itu tinggi 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 badan 167 ini masih jizit kalau pengen dipendekin ya dipapras cok kemudian apalagi kekurangannya ya oh ini nya nih apa namanya handle ram nya handle ram nya terlalu agak maju karena ini motor Eropa kali ya orang-orang yang si bule-bule itu kan jarinya mungkin panjang-panjang jadi enak ini kalau saya jadi di pas kalau ngerem ini di ujung banget ini tapi so far masih oke lah kemudian apa ya tadi saya cari-cari box buat tempat minum gak ada box nya cuma satu ini ini buat ngecas itu pun kecil mau pasang sini enak buat tempat minum di sini bisa lah gak begitu bermasalah banget yang penting mesin dan kelembutan ini suspensi cocok melewati speedtrap juga enak-enak aja gak berasa kegajerukan cuma ini setelan apa tekanan banyak kayaknya terlalu keras mungkin karena motor baru baru kali dia banyak kayaknya baru nih bukan kayaknya ya memang baru jadi kayak di isi angin tekanan yang keras nih belum belum dicek tadi berapa tadi lupa padahal mampir di shell ya bukan lupa sih ngantri untuk isi bensin eh isi bensin isi angin tadi sempat isi bensin dari setengah bar sampai full itu isi super Rp 58.000 kita lanjut ya teman-teman ini di bumi pintaro jadi menjelang pintaro sektor 1 di depan itu pintaro sektor 1 dan iya sudah oke teman-teman kita udah sampai di pintaro sektor 1 bentar lagi udah sampai lokasi jadi kesimpulan impresi naik Aprilia SR GT 200 buat saya kesimpulannya enak menyenangkan karena motor baru ya nanti kalau mau dipakai lagi boleh untuk bikin konten katanya jadi kesimpulan pagi ini pakai SR GT 200 sangat nyaman buat saya kalau ada pilihan Suzuki address X-Max atau pakai Royal Enfield Royal Enfield janganlah ya yang metik-metik saja ya jadi ada 3 pilihan Suzuki address X-Max atau SR GT 200 ya tetap SR GT 200 walaupun termasuk ya walaupun termasuk 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 kalau di compare dengan X-Max saya lebih lebih nyaman ini sih menurut saya ya cuma kendalanya satu aja nih buat saya ketinggian dari sisi mesin slap slip itu enteng enak banget nanti kapan-kapan kita bikin block lagi pakai SR GT 200 terus kapan-kapan kita bawa touring juga deh oke teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini semoga kalian semua bahagia selalu dan sehat selalu tentunya sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya ya